Ada mulai harga Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, Rp10.000 Ya seperti begitu Oke berjumpa lagi bersama di China Kama Obisya Hari ini kita jalan-jalan ya teman-teman Saya membawa kalian jalan-jalan Untuk melihat penjual bensin yang tidak menguras Masa saya dompet kalian teman-teman Atau kantor kalian Jadi harganya itu bermacam variasi teman-teman Anda mau beli Rp1.000 boleh, Rp2.000 boleh, Rp3.000 boleh Pokoknya berapa boleh Oke daripada penasaran Ayo kita lihat bersama-sama Saya juga penasaran Oke kalian saya bawa Let's go Tutup teman-teman Tidak ada yang telah ulis itu teman-teman Tapi dia tidak mau ngasih Oke Dadah Oke teman-teman lanjut Let's go So bersama Kama Obisya Oke hari ini saya ditemani dengan siapa? Akil Akil Dan nama sebenarnya? Alexa Lai Oh peneman sungai Peneman sungai Oke Daripada kita penasaran Yang saya bilang tadi Kita sudah Apa namanya Sudah sampai di penjual bensin Yang unik Di sebenarnya Sebenarnya teman-teman ya Biasanya kan pada umumnya Biasa penjual bensin itu Ada literannya Kalau ini Bisa Rp1.000-Rp2.000 teman-teman Oke let's go Oke let's go teman-teman Saya sudah Nyampai di tempat penjual bensin ya Assalamualaikum om Ya Bisa tanya-tanya ini Om Ya maaf ya Sudah menyandu ya Ya Nah ini kuliah ini Saya tadi jalan Saya belok kuliah ini Ada Jualannya Sepertinya Unik Ya teman-teman ya Atas nama siapa om? Nama Puski Oh ya Iya Sudah lama jualan om? Dekat-dekat Kameran sini Tanggal 11 Bulan 5 2013 Oh tanggal 11 Bulan 5 2003 Tanggal 11 Bulan 5 2003 2003 Sampai sekarang Oh sampai sekarang Terus Dulu sempat 18 tahun 24 tahun Oh gitu Jadi kalau keudanan Kadang-kadang Bisa ini Karena orang yang Penderita Iya Sudah lama Dikelimatau Peningkatan kaki Dikelimatau Pada era Konstitusuhan Beri papan Kembali Beri papan Kepada 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 Lagi Datang Kepada Kepada Sudah lama Sudah lama Jadi saya Lihat ini Unik Ada yang Seribu ini Atau Dua Ini Kepada Sudah lama Tidak Tidak ada Dua Tidak ada Di Indonesia Tidak ada Dua 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 berantau di Kalimantan mulai tahun 70-an tapi dia langsung ke Balipapan ya 70-an ke Balipapan teman-teman ini omnya penjual bensi katanya pernah deliput juga tidak ada duanya di Indonesia nomor dua ya kok tidak ada duanya di Indonesia hanya omnya yang jualan bisa 1000 2000 Nah itu dia teman-teman nah ini bisa 1000 2000 3000 4000 5000 sampai 10.000 kita sudah tahu yang ini yang besar ini bagaimana ya Oh 10.000 juga ya Nah 10.000 ini dikasingnya di Singurni tidak dikampungnya asli jadi sebagainya teman-teman ada yang beli ini nah coba lihat di sini nah nah sesuatu bagi jadi omnya mulai tahun 70-an merantau dari seluruh selatan ya sampai ke Balipapan ke Kalimantan 270-an nah seperti saya belum lah belum lahir teman-temanku wah let's go oh bukit nah saya bersama ini si bucil juga preman sungai suka mandi di sungai nah ini teman-teman nah lihat wajahnya wajahnya preman sungai ini bensin ini bensin murni tidak ada campurnya asli bensin jadi siapa tahu mau jalan-jalan ke sini kebetulan bisa mampir berapa uangnya bisa 1000 2000 3000 4000 bisa dilayani daerahnya dari mana itu ini ya daerahnya Samarinda seberang ya Om Samarinda seberang di depannya pas di depan rumahnya Haji Muya percayangnya oh sampingnya iya di sini teman-teman di jalan apa namanya ini oh jalan Buntomo teman-teman di depan Ingomaret nah gitu ada Ingomaretnya jadi sempat tahu teman-teman kebetulan jalan-jalan pas di sini buahnya tidak mencukupi mau beli bensin maksud saya aduannya 1000 rupiah 2000 rupiah Insya Allah anda sudah dapat bensin tapi ya secukupnya ada yang 1000 2000 jadi seperti seperti begitu Om ya tidak ada doanya pertanyaan di buahnya tidak ada doanya di sepi di Indonesia kali ini di Indonesia tidak ada doanya seperti begini di buahnya saya pertengakan dulu idenya iya idenya di pertengakan oh iya idenya 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 kenapa ide ini kamu bisa dapat iya kenapa ide ini kamu bisa dapat iya saya tanya dulu dia saya ini mantan anak buah bunuh kasar sama orang apapun pernah saya kerja oh iya jadi pada era tahun 70-an iya minyak kelapa iya idenya di sama renda ini sebutan minyak makan iya idenya jadi pada era turut-turut-turuan saya mantan jual minyak makan oh kadang-kadang kita jual satu botol setengah botol iya setengah botol iya jadi muncul di pemikiran saya bagaimana cara bensin ini bebek ini atau bensin ini iya supaya yang bisa lari seperti minyak makan makannya bisa buat ini oh iya 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 luar biasa pak ya nah seperti begini teman-teman harganya ini bensin mulai dari seribu rupiah tapi ya botolnya botol kecil ya pak ya ya semampunya misalnya buahnya ada seribu boleh beli bensin ada dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu sepuluh ribu nah jadi tempatnya bapak seperti begini teman-teman dia pakai payun seadanya sekadarnya bayunya ada dua kalau misalnya musim hujan ya dihujani kalau musim panas ya di panas panasan nah saya ditemani dengan bocil namanya akil pereman sungai ya itu cuma semaran teman-teman karena anak ini suka mandi di sungai ya jadi saya lantik dia namanya preman sungai tapi namanya hebat loh keren namanya siapa? akil akil wah luar biasa jadi saya bersama akil hari ini bersama dengan tim saya yang punya yang pegang kamera khusus untuk pergi melihat-lihati katanya ada penjual bensin tidak ada duanya di Indonesia terutama di Kelimantan Timur ya pak ya semarindah iya mau beli bensin seribu boleh dua ribu boleh tiga ribu empat ribu boleh tapi harga lima ratusan tidak ada pak ya? ya dulu ada oh dulu ada ya pak ya tempat tidak mengisinkan makanya yang lima ratus tidak ada lagi enam ribu tidak ada lagi tujuh ribu dulu ada semua karena tempat sempit oh dulu ada pak ya lima ratusan juga lima ratusan rupiah enam ribu tujuh ribu empat ribu sembilan ribu wow semuanya lengkap itu pak ya karena hanya tempat sempit kenapa seperti begitu pak dikasihkan ide misalnya sampai lima ratus rupiah seribu rupiah seperti begitu pak tidak makanya itu dulu saya ini mantan anak gua burung kasar sama orang apapun pernah saya kerja iya jadi pada era tentunya keluar saya pernah jual minyak makan iya kalau di kalimantan timur ini sama rupiah ini sebutan minyak makan iya kalau di pare-pare sulit selatan sebutan minyak kelapa oh iya iya oh yang lima ratus rupiah itu pak seperti bagaimana sepatu misalnya kan ada yang lima ratus katanya ada yang seribu ada dua ribu karena pada umumnya bensin itu satu liter kalau dipom berapa pak? kalau dipom harga per tali sekarang iya 10 ribu ya tapi kalau pada umumnya di pinggir jalan itu kadang misalnya kalau misalnya pakai-pakai botol 12 ribu pak ya nah 12 ribu itu belum pom pom bensin itu ya tapi kalau pada umumnya kalau misalnya botol-botol umum hanya jualnya 12 ribu pak ya tapi kenapa bapak ini ada yang seribu dua ribu misalnya 500 buat itu jadi makanya itu saya jual mudah dari seribu dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu lima ribu ini iya karena saya mau bagaimana cara supaya banyak laku dalam setiap harinya oh iya jadi tertolongkan semua pak ya namanya pengunjung sepatu yang mau beli misalnya kurang uangnya ada yang misalnya 500-100 ribu sudah bisa dapat bensin itu pak ya iya bisa saya ini umum umum melayani siapapun tidak mengenal siapa iya yang perlunya berapa sih dia punya duit itu juga saya layani oh alhamdulillah luar biasa ini bapak ini termasuk bapak ini menolong juga jadi katanya bapak berapa aja bisa dibeli saya bisa kasih wah luar biasa pak ya wah alhamdulillah pak jadi mulai tahun 70-an Kelimantan di sini pak ya mulai dari pari-pari di selatan ke ke Kalimantan tahun 70-an wah alhamdulillah pak ya nah bapak ini kerjanya jual bensin di pinggir jalan di jalan di jalan Buntomo sepatut kebetulan jalan-jalan misalnya jauh pun bensin ya bisa mampir-mampir beli bensin sama bapaknya harganya sudah ada di sini maksudnya bapak tadi katanya berapa bapak mau beli insya Allah bapak siap layanin dengan baik siap layanin dengan baik ya ada mulai harga seribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu sepuluh ribu iya seperti begitu ya mungkin seperti begitu ya perkunjungan kita sama bapak perkunjungan kita sama bapak insya Allah kita anjir dulu video ini insya Allah kami mau jalan-jalan dulu jadi mungkin ke depannya kita bikin video lagi dan bisa di komen apa yang bisa di buat lagi video-video ke depannya ya lihat sama ini ada mochi-mochi peranan sungai jadi mungkin seperti begitu Pak ya ya jadi mungkin kita sudah tutup dulu videonya teman-teman siapa tahu ada kesalahan atau tingkat laku kami atau tutur kata yang tidak berkenan di hati anda mohon di maafkan teman-teman karena manusia biasa tidak lumpuh dari kelilapan dan kesalahan teman-teman jadi mungkin sampai di sini dulu videonya insya Allah nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa di komen dan di subscribe teman-teman biar makin seru permainan kita oke bagaimana selanjutnya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup teman-teman jadi terus Pak sampai tahu misalnya Bapak ini biasa di Sulawesi atau di sini biasa pendidikannya atau bagaimana atau pekerjaannya dulu di kampung seperti apa atau kegiatan apa yang di kampung bagaimana Pak jadi kegiatan-kegiatan yang pernah saya alami ya iya 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 dulu saya mantan pemulul iya mantan apa pemulul oh pemulung wah luar biasa Bapak mantan pemulul dimana Pak di Parepare Sulawesi Selatan oh di Parepare Sulawesi Selatan sekian lama itu Pak tira-tira 4 tahun oh sekitar 4 tahun wah luar biasa Bapak memulung di Parepare Sulawesi Selatan sekitar ada 4 tahunan jadi tematan Bapak ini apa hanya kelas 6 SD tidak tamat SD oh hanya tamat kelas 6 SD berarti sama dong saya juga tamatan SD wah tapi tidak apa-apa luar biasa yang penting kita ada sekolah dan keyakinan kedepannya insya Allah mantap nah tuh seperti begitu Pak jadi berapa anak sekarang Pak? sekarang anak laki-laki 4 iya iya nomor 3 meninggal iya anak nomor 2 sudah serjana berikanan iya iya anak nomor 4 sudah serjana ekonomi woy Alhamdulillah kalau Bapak ini tinggalnya dimana disini Pak? di Mas Penhulu Gamandala oh dalam Mas Penhulu Gamandala oh iya 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 oh lumayan cukup jauh juga dari sini Pak ya kalau kesini Pak pakai kendaraan apa Pak? pakai motor agak tua-tua iya 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 Alhamdulillah yang penting bisa kita nyampai kepada kerjaan Bapak ini ada kulihat ini harga Rp10.000 juga ya cuma ini ada pancingan karena kalau sama sekali kalau tidak ada harganya dilihat orang orang bingung Pak ya ya karena tulisan yang di botol itu tidak terlalu jelas nanti kalau sudah sampai disini pasti sudah tahu oh pasti haran kok ada seribuan sampai seperti begitu Rp2.000-Rp3.000 jadi Bapak ini insya Allah siap melayani yang penting mau belanja heheheheh minta pun juga kalau misalnya Bapak Manisati mungkin bisa juga yang penting tidak mengganggu heheheh tapi insya Allah tidak ada Pak ya adakah Pak pernah misalnya ini misalnya secontoh ada Pak misalnya orang dulu itu tidak ada uangnya maksud saya tidak ada uangnya lalu bagaimana tapi tapi saya ini bantu teman-teman iya iya kalau dia memerlukan katanya pinjang saya kasih iya 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 apabila dia bayar syukur Alhamdulillah iya iya apabila dia tidak bayar iya mungkin dia kesalahan besar dia iya 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 Saya hi kok kayak oke 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 ya oke 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 oke